Halo, welcome back to my YouTube channel again with me Devon Kali ini gue mau bikin review produk peralisan Tapi sebelum kita mulai videonya, jangan lupa subscribe dulu channelnya Supaya gue bisa tambahin video-video yang menarik lagi buat kalian Silky Girl Natural Brow Pencil ini hadir dalam kemasan mica atau plastik yang tersegel Jadi kalau misalkan kita mau cobain, kita tuh harus robek dulu produknya Otomatis kita harus beli, atau kalau misalkan di counter-counternya itu dia punya tester Kalian bisa coba dari testernya gitu Setelah dibuka ya, di dalam kemasannya itu tuh ada keterangan shadenya Integrance, expired date, logo FUI, sama matte in-nya Kebetulan, dibuat di Chase Republic Made in European Union Oke, setelah kemasan mica-nya itu kita buka Pincel Alexa sendiri itu masih disegel plastik lagi Dia tuh diluminasi sama warna coklat Atau pokoknya sesuai sama shadenya dia Terus juga di badan ebrow-nya itu tertulis lengkap sama kayak di kemasannya gitu Untuk tekstur sama pigmentasinya Teksturnya itu tuh cukup creamy Terus udah gitu jadinya tuh kita gampang buat nge-aplikasiin Terus nggak sakit waktu dipakai Jadi kita bisa ngirangi pas pakenya itu bisa tebel atau tipis Terus pastinya kalau yang creamy itu juga gampang untuk di-blend Ketahanannya itu kayak standar pinsil alis biasa pada umumnya Kalau misalkan kena air digosok atau kegosok Ya pasti bakal hilang gitu Apalagi kalau misalkan kita habis wudu, cuci muka Warnanya juga pasti bakal ada sedikit pudar Pinsil alis ini tuh nge-claim Kalau dia tuh bisa ngebentuk alis dengan mudah Alis terlihat natural, mudah dibaurkan Jadi kesimpulannya Harganya itu murah banget Dengan kualitas yang nggak abal-abal Terus pigmentasinya bagus Teksturnya nggak keras alias creamy Warnanya juga pas Kekurangannya adalah Karena ini pinsil alisnya itu maximal Jadi kalian itu harus punya rautan Terus ini tuh bakal cepet habis Kalau misalkan kalian maunya tuh kayak Punya pinsil alis yang selalu runcing Untuk harga Ini harganya tuh murah banget Sekitar Rp29.500 Di official store-nya Silk Eagle So, sekian dulu review dari gue Next time kita ketemu lagi di review-review gue selanjutnya So, dadah